Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini bagi yang belum dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke langsung saja saya bacakan pertanyaannya pertanyaannya begini kasus ini sama persis sama yang istri saya alami dan sampai sekarang dia kepikiran sampai tidak bisa tidur sudah ke rumah sakit yang waktu masang tapi katanya alat perlepasannya sedang tidak ada dan akhirnya istri saya ke bidang terdekat dan katanya bayinya tidak terlihat dan pendek disitu istri saya panik dan selalu memikirkan hal itu apakah berbahaya permohon penjelasannya oke ini jadi KB Ayudi dipasang ini pada kasus KB Ayudi dipasang saat operasi sesat benang dipotong apakah lepasnya ini bagaimana ya ini kasusnya sama seperti istrinya bapak ini ya jadi sampai sekarang dia kepikiran tidak bisa tidur sudah ke rumah sakit yang waktu memasang tapi katanya alat perlepasannya sedang tidak ada dan akhirnya istri saya ke bidang terdekat ya memang kalau di pemasangan di rumah sakit ya sering itu benangnya itu pendek ya benangnya pendek jadi memasangnya mencabutnya itu kalau di bidang itu tidak bisa ya jadi kesulitan kalau di bidang jadi nanti pelepasannya juga ke tempat pemasangannya ya jadi ke rumah sakit tempat memasangnya itu ya jadi kalau bisa itu dokter yang memasangnya karena pada saat memasang bagaimana apakah ada benang atau tidak yang tahu itu dokternya ya jadi benangnya seberapa motongnya terus bagaimana pemasangannya itu yang tahu yang memasangnya jadi pelepasannya itu lebih mudah ya kalau di bidang insya Allah tidak bisa ya jadi bisa ke rumah sakit ini waktu mau lepas ini alatnya pas tidak ada ya jadi nanti kalau di lain kesempatan ya jadi di lain kesempatan bisa kesana ya jadi kalau misalkan takut alatnya tidak ada lagi bisa konfirmasi telepon dulu ya sebelum kesana terus untuk berbahayanya insya Allah tidak berbahaya ya jadi itu cuma melepasnya saja yang kesulitan ya karena benangnya tidak ada jadi kesulitan dalam pelepasannya jadi kalau ingin melepas tetap ke tempat pemasangannya yang dulu jadi untuk berbahayanya insya Allah tidak berbahaya tetapi perlu dikontrol USG ya kalau bisa di USG dulu apakah ayudinya masih ada atau tidak ya kalau masih ada itu insya Allah tidak berbahaya ya nanti melepasnya tinggal ke tempat pemasangannya seperti itu ya terus ibu tidak perlu stress seperti itu ya nanti bisa dilepas di tempat pemasangannya yang dulu yaitu di rumah sakitnya itu ya oke sekian dulu jawaban dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye